Intro Saya harap kamu dan anak ibu melupakan tidur kami Kita berdua harus sama-sama belajar menjauhkan satu sama Dan mimpi terburuk itu pun hampir menjadi kenyataan Karena detail tersebut diperlihatkan bertemunya Oma dari Maudie dengan Papa Ken atau Wilantara Yang secara otomatis membuka rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh Ken dan Maudie Entah bagaimana sikap dari Papa Ken nantinya Tapi berdasarkan hal tersebut kemungkinan Papa Ken akan sangat kecewa dengan Ken yang sudah merahasiakan ini semua darinya Dan menurut pendapat Mimin Mungkin Papa Ken akan langsung melarang hubungan antara Ken dan Maudie Karena tentu saja Papa Ken akan langsung shock dan kaget melihat kenyataan yang sebenarnya Calon menantu yang diidam-idamkannya ternyata adalah anak musuh besarnya Tapi Oma dari Maudie mungkin jauh lebih tenang menghadapi kenyataan ini Dan bahkan Oma dari Maudie ini sempat menasihati Agar Papa Ken dan Arga segera melupakan dendam yang sudah lama berkobar itu Dan sekali lagi Maudie pun memutuskan untuk berhenti berjuang Tentu saja itu semua bukan karena alasan Kemungkinan besar setelah bertemunya Papa Ken dan Oma dari Maudie Besar reaksi dari Papa Ken tidak sebagus yang kita harapkan Menurut pendapat Mimin Papa Ken akan langsung terbawa emosi dan melarang hubungan mereka berdua Jika Ken masih ingin menganggap dia sebagai Papa Atau Ken masih mau dianggap sebagai anak Maka Ken harus menjauhi Maudie Setidaknya itulah yang Mimin pikirkan Saat melihat trailer tersebut Dan inilah yang mungkin membuat Maudie bersikap seperti ini Menyerah dan tidak mau berjuang Mungkin ini akan menjadi angin segar buat perjodohan antara Rama dan Maudie Tentu saja Mama dari Maudie ini akan sangat bersyukur dengan keadaan ini Yang memang Oma memberitahukan semuanya kepada Arga Dana tentunya Dan mungkin Maudie akan belajar membuka hati Dan menerima perjodohan yang dilakukan oleh Mamanya Dan Mama Rama itu Tapi seperti yang kita tahu Rama bukanlah orang yang seperti itu Akan ada dua kemungkinan yang akan dilakukan Rama Kemungkinan yang pertama Rama akan mengambil kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mendekati Maudie Karena Maudie memang tidak bisa bersatu dengan Ken untuk saat ini Atau kemungkinan yang kedua Jika kita melihat sifat baik Rama Kemungkinan dia malah akan membantu mengatasi masalah antara Ken dan Maudie Karena berkali-kali kita diperlihatkan tentang prinsip Rama yang begitu kuat Bahkan Mamanya sekalipun tidak mampu mempengaruhi dirinya Jika memang Oma dari Maudie ini memberitahukan semuanya kepada Arga Dana Kemungkinan besar Arga Dana akan sangat terpukul dengan kenyataan ini Dan mungkin reaksi pertamanya mungkin akan sama Seperti Papa Ken langsung melarang hubungan Maudie dengan Ken Dan Arga Dana pun tidak akan punya alasan lagi untuk menghalang-halangi perjodohan antara Maudie dan Rama Demikian pun dengan Papa Ken Pasti akan sangat marah dengan sikap Ken yang selama ini menutup-nutupi kenyataan Tapi kita harus tahu Sampai berapa lama Papa-Papa dari Ken dan Maudie ini Mampu terus menghalang-halangi perasaan antara Ken dan Maudie Karena seperti yang kita lihat Meskipun baik Bilantara ataupun Arga Dana sangat mendendam satu sama lain Tetapi mereka berdua juga sangat mencintai putra dan putri mereka Dan menurut prediksi Mimin Setelah kejadian ini Kemungkinan besar kehidupan Ken dan Maudie akan jauh berubah Hanya akan ada kesedihan yang menyelimuti hari-hari mereka Semua tidak akan lagi sama seperti dahulu Tentu saja hal ini akan diketahui oleh sahabat-sahabat dan keluarga dekatnya Dan mampu membuat Papa Maudie maupun Papa Ken berpikir Bahwa mereka sebenarnya sudah menyayangi anak dari musuh besar mereka Dimana Arga yang sangat menyayangi Ken ataupun sebaliknya Papa Wilan yang juga sangat menyayangi Maudie Dan jika Mimin boleh berteori Di saat itu tiba cinta akan benar-benar mengalahkan dan mengikis Habis dendam di dada mereka antara Wilan Tara dan Arga Dana Dimana rasa cinta dan sayang kepada anak-anak mereka jauh lebih besar Dimana rasa cinta dan sayang kepada anak-anak mereka jauh lebih besar daripada dendam yang mereka bawa selama 20 tahun itu Dan saat itu tiba mungkin mimpi dari Reza tentang perdamaian antara dua keluarga besar Antara keluarga Arga Dana dan keluarga Wilan Tara akan benar-benar terjadi saat itu Tapi itu semuanya teori Mimin ya guys Mohon maaf jika ada kesalahan atau perbedaan dengan tayangan aslinya nanti Jangan lupa tonton terus sinetronnya ya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh